Baik, Bang Akhyar. Seperti kita tahu bahwa belakangan ini telah beredar isu yang ikut menyeret nama Abang terkait dengan peredaran obat ramadol. Itu bagaimana? Kami sebenarnya sudah membaca tanggapan dari Abang yang tayang di beberapa berita online. Nah, sebenarnya boleh nih Bang Akhyar jelaskan sebenarnya apa yang terjadi dan mengenai kebenaran dari isu yang beredar di media sosial ini? Saya Akhyar Kamil, 20 tahun di darah yang disebut tersebut. Yang kedua, saya belum pernah jadi sales. Yang ketiga, belum pernah jadi agen. Yang keempat, belum pernah jadi distributor. Yang kelima, belum pernah punya pabrik. Yang keenam, belum pernah punya satu pun toko obat. Kalau seandainya ada pihak-pihak yang menyinggung dengan persoalan obat, itu saya rasa haknya yang bersangkutan. Saya rasa kapan lagi mempunyai isu-isu kalau bukan dalam kesempatan. Jadi dalam kesempatan dari kesempatan, saya rasa inilah yang dipergunakan oleh orang-orang tertentu. Namun, saya menyinggapi hal tersebut hanya dengan senyum saja. Kenapa? Karena saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Ketua Umum Persaudaraan Aceh Seranto atau PAS Akhyar Kamil SH buka suara terkait isu dirinya memiliki keterikatan dengan peredaran obat ramadol. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ketua Umum Persaudaraan Aceh Seranto atau PAS Akhyar Kamil SH buka suara terkait isu soal dirinya memiliki keterkaitan dengan peredaran obat ramadol. Diketahui nama obat keras ini cukup ramai diperbincangkan usai kasus pengenayaan yang berujung kehilangan nyawa seorang warga Aceh Imam Ashgur berusia 25 tahun. Banyak pihak yang mengait-ngaitkan kasus pengenayaan tersebut dengan penjualan ramadol. Kasus ini pun semakin melebar dan menuai beragam anggapan, termasuk terkait sosok-sosok yang berperan dalam peredaran obat tersebut. Nama Akhyar Kamil juga ikut disere-sere dengan isu peredaran ramadol. Di sejumlah postingan khususnya di media sosial TikTok, bahkan ada yang menyuarakan agar sosok tokoh Aceh di Tangerang itu ditangkap. Dalam wawancara eksklusif bersama Serambian Tayang di YouTube Serambi News pada Jumat 1 September 2023, Akhyar membantah semua tudingan yang mengaitkan dirinya dengan peredaran ramadol. Akhyar pun meminta kepada masyarakat Aceh untuk saat ini berfokus pada kasus yang menimpa Imam Ashgur berusia 25 tahun, pemuda asal Biren, yang meninggal dunia akibat dianiaya oleh Oknum Pas Pampres dan TNI. Menurutnya, jika masyarakat terus menyebarkan isu terkait obat-obatan, maka kasus pengenean warga Aceh ini akan tenggelam.